Halo bosku balik lagi sama saya hanya di channel santuy memang dan di video kali ini saya bakalan coba memberikan request-an kalian busku ya yaitu cara menginstall lspus seperti ini kita coba buka lspus Oke tampilannya seperti ini dan disini saya sering membuat fungsi lspus ini jadi cara memindahkan data game gitu ya contoh di modul disini saya menginstall beberapa modul ada tiga kita pilih modul xinternalsd disini saya coba empat game untuk memindahkan data game ke SDK dan sampai sekarang masih berhasil saja bosku ya Nah disini untuk cara menginstall lspus ada syaratnya yang pertama ponsel kalian sudah terut oleh magix manager Oke disini ponsel saya sudah terut oleh magix manager dan untuk cara menginstall magix manager kalian bisa cari di YouTube itu banyak sekali dan yang biasa itu menginstall dengan recovery atau TWRP bosku ya Oke disini saya sudah menginstall magic manager dan langkah selanjutnya kalian tinggal pilih modul nah di di bagian modul dibawah disini kalian langsung cari disini kalian ketikan riru bosku nah disini riru yang paling atas riru yang versi 26 poin 1 poin 4 kalian tab unduh saja disini maka disini langsung proses nah sering disini saya sudah selesai untuk menginstall modul riru jadi setidak tidak perlu menginstall lagi nah jika sudah menginstall riru kalian juga cari riru lspus bosku ya waduh deh pokoknya disini bosku kalian tab riru atau cari riru disini juga muncul riru lspus seperti ini nah disini ya kalian juga install sama klik icon unduh yang biru nanti biasanya langsung proses jika sudah proses kalian pilih ribut yang ada di pojok kanan bawah biasanya kurang lebih warna biru bisa bisa jadi warna warnanya berubah nah kalian tab saja ribut nanti bakalan ribut ponsel bosku ya atau mulai ulang ponsel gitu bosku nah jika sudah mulai ulang kalian buka lagi magics manager ya kita coba buka lagi magics manager selanjutnya kalian cek apakah modulnya sudah keinstall disini untuk modul riru sudah keinstall untuk modul riru lspus juga sudah keinstall nah jadi disini sudah berhasil langkah selanjutnya biasanya otomatis muncul aplikasi lspus di sini bosku ya biasanya muncul lspus seperti ini jika tidak muncul kalian download aplikasi lspus yang ada di deskripsi kalian install manual nanti akan muncul lspus seperti ini Oke nanti apa namanya sudah berhasil aktif atau sudah aktif seperti ini untuk cara memindahkan data gamenya kalian juga download aplikasi x-in-ex-ex-ex internal SD maksudnya X internal SD dan kalian tinggal setting saja di aplikasi lspus di bagian modul kalian pilih modul X internal SD yang sudah kalian install atau aplikasi X internal SD yang sudah kalian install selanjutnya kalian pilih on kan atau enablekan modul ini jadi berwarna biru seperti ini atau warna lainnya nah selanjutnya kalian tinggal cari game apa yang kalian ingin memindahkan datanya ke SD card contoh free firemax kalian tinggal cari dan kalian tinggal checklist seperti ini jika sudah ke checklist kalian tinggal kembali saja langkah selanjutnya kalian tinggal buka X internal SD kalian tinggal setting seperti ini karena tinggal ikuti saja dan selanjutnya kalian pilih enable for apps yang ini kalian tinggal cari free firemax seperti ini kalian tinggal checklist juga seperti ini dan kalian pilih ok selanjutnya kalian tinggal pindahkan data sama obb nya yang biasa ada di internal atau di obb juga di data itu kalian pindahkan ke SD card folder Android folder data atau folder obb nah disini saya sudah memindahkannya dan sudah selesai seperti game free firemax ada CODM ada juga eh Tencent atau PUBG aja ada juga apa namanya Komi Hoyo disini ya di sini atau Genshin Impact juga sudah saya coba Nah untuk cara pasangnya kalian tinggal cek saja video sebelumnya Oke untuk cara menginstall LS post dan bisa memindahkan data game seperti ini bosku ya kurang lebihnya seperti ini semoga kalian bisa paham Oke bosku mungkin segini aja untuk video kali ini tetap santuy dan thank you bosku bye-bye selamat menikmati Terima kasih.